Bersambung Bertempat di Aula Serbaguna Gedung H Lantai 7 Udinus, para siswa SMA-SMK yang menjadi peserta Debate Competition Biomedical Engineering atau The Combe cuma siang menunjukkan penampilan terbaiknya. Di hadapan tiga juri profesional, para siswa pun beradu kuat mempertahankan argumennya masing-masing dalam debat dengan tema teknik kedokteran tersebut. Bukan saja memaparkan argumennya, namun juga melakukan sanggahan terhadap lawan debatnya. Debate Competition Biomedical Engineering atau The Combe sendiri sengaja dikelar himpunan mahasiswa teknik biomedis Universitas Januswantoro, Semarang dalam rangkaian di Nusfest tahun 2023. Tujuannya untuk memacu keberanian siswa dalam mengumumkakan pendapat di muka umum dan juga menambah wawasan siswa dalam hal perkembangan teknologi kedokteran. Kalau tema dari debat kami ini itu tentang inovasi dan perkembangan teknologi di dunia kedokteran yang di era dikitab. Sedangkan tujuan kami mengadakan lobain itu biar bisa meningkatkan public speaking dari siswa dan siswi dan juga menambah wawasan inovasi mereka tentang perkembangan di dunia kedokteran. Sementara itu, para peserta sendiri mengaku senang dapat mengikuti debat ini. Meski baru pertama kalinya, mereka mengaku tertantang dan ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ini lomba offline saya yang pertama kali, pastinya rasanya sangat menegangkan ya. Kemudian awalnya sebelum saya naik ke panggung, saya lebih merasa digdekan. Tetapi ketika waktu sudah di panggung dan melihat lawat, saya lebih bisa relax dan bisa lebih kayak, oh ya sudah, bisa agar berjalan lebih lancar aja. Walau ya keren-keren semua kok. saya juga jadi banyak belajar ternyata bagaimana cara ngomong yang benar kayak gimana, terus bagaimana saya merespon lawan seperti gimana, jadi saya banyak belajar jadi lawan juga. DINUSFES tahun 2023 sendiri merupakan ajang kompetisi tahunan bagi siswa-siswi SMA sederaja se-Indonesia, di mana tahun ini ratusan mata lomba digelar selama lebih dari dua pekan, sejak tanggal 18 Januari lalu hingga tanggal 29 Januari mendatang. Tutuk Cerita melaporkan.